Intro 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 Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di malam hari yang berbahagia ini Ijinkan The Brondel meringkas pertanyaan Berkaitan dengan pemotongan pelepah Yang terspesifikasi lagi adalah Bicara tentang penataan pelepah Karena masuk kepada The Brondel Banyak sekali pertanyaan bicara tentang penyusunan pelepah ini Apakah disusun Letter U Pak Pendi Ataukah disusun utuh saja Di Tepegawangan Mati Mana yang terbaik Maka kita sudah merangkum ada 6 pertanyaan Bicara tentang penyusunan pelepah ini Dimana bahwa pada umumnya Penyusunan pelepah ini Berada di gawangan mati Yaitu adalah gawangan Yang berkelang dengan pasar pikulnya Atau sebuah jalan yang Untuk pengangkutan buah kelapa sawit yang dipanen Yang pertama adalah Lebar rumpukan Pak Pendi Standar perusahaan berapa sih? Bahwa standar perusahaan adalah maksimal 2-2,5 meter Ini adalah sudah lebar sekali ya 2-2,5 meter Ketika kita biasanya menyata pelepah Maka biasanya harus ada penamanya panjang pelepah Ini panjang pelepah Ini kemudian ditata ke sana Artinya bahwa ini tidak boleh melewati 2,5 meter Hal ini sangat penting sekali Ketika mungkin Bapak Ibu semuanya Pengen mempunyai ladang yang rapi Maka dipancang ini Supaya penyusunan pelepah adalah lurus Dimana filosofi di perkebunan kelapa sawit Bahwa Pempenyusunan pelepah ini adalah menyerupai Punggung kerboh supaya dia ditelungkukkan Sehingga Dengan 2,5 meter Lebar rumpukan ini Adalah tidak mengganggu piringan yang ada Pada tanaman kita Sehingga pengutipan berundolan Pemanenan itu adalah Berjalan dengan Tidak terganggu oleh pelepah-pelepah ini Maka dipancang ini Per empat pohon dipancang Dipancang-dipancang Sampai ujung sana Sehingga memang penataannya rapi Ini adalah standar di perusahaan 2 sampai 2,5 meter Kemudian posisi pelepah Bapak Ibu ini Pelepah itu dipotong atau enggak sih? Di tempat saya kerja adalah Posisi pelepah yang dipotong adalah Disusun tidak di Pelepah yang dipotong dari panen Adalah disusun dengan cara tidak dipotong Namun ada beberapa Memang yang dipotong menjadi 2 Ada yang dipotong menjadi 3 Yang nanti kita bahas di bawah Karena itu berkaitan dengan Dengan lokasi Lokasi panennya Karena Ketika kita bicara tentang Apa namanya Areal yang datar Maka Penyusunan pelepah ya Utuh saja Kemudian dibawa Disusun rapi Di gawangan mati Itu Disusun Kemudian Tidak dipotong Ini adalah konsep Yang ada di telahan datar Namun ada nanti Di daerah terasan Seperti apa Kita bahas selanjutnya Ini adalah Yang ketiga Bapak ini dipotong atau enggak sih? Bagaimana supaya Cepat terdekomposisi Dan sebagainya Maka Jawabannya yang tadi Bahwa Dipotong atau tidak Adalah sangat tergantung kita Namun Bagi yang ada di perusahaan Untuk mempercepat sistem kerja Selama Apa namanya Jika lahan yang datar Maka tidak dipotong Ketika lahan dimiring juga Ada juga yang tidak dipotong Namun dipancang Seperti gambar yang tadi Di depan sana Kemudian bagaimana Jika disusun Yang keempat Dan bagaimana Jika disusun Letter U Misalnya Ini ada tanaman Seperti ini Ini tanaman Kemudian Kemudian Pelepahnya dipotong menjadi Tiga Dipotong menjadi Tiga Itu adalah Diletakkan seperti ini Nah Diletakkan seperti ini Menghadap ke pasar pikul Fungsinya Pak Pendi Ini untuk menahan Air Aliran permukaan Sehingga Pemupukan kita Mudah terserap Ada juga Kemudian Pak Pendi Ini supaya Apa namanya Agak lembab Sehingga Perakaran ini Ketika kita Bicara tentang Disusun letter U Ini Maka kita Bisa bicara Tentang efisiensi Ketika Lahan kita Cuma mungkin Dua hektare Tanamannya juga Apa namanya Lahannya datar Ya mungkin saja Ataupun Mereng juga Bisa juga Dilaksanakan Seperti ini Namun Di perusahaan Banyak perusahaan Tidak dilaksanakan Seperti ini Karena sekali lagi Efisiensi Berapa lama Karyawan kita Akan memotong Pelepah menjadi Tiga Untuk disusun Seperti ini Maka pasti Akan ada Biayanya Sehingga memang Di perusahaan Adalah tidak Menyusun Seperti ini Tapi kalau Mau disusun Seperti ini Bisa gak apa-apa Jauh lebih bagus Disusun Seperti ini Namun Sekali lagi Jika kita yang punya Kita yang motong Kita yang nyusun Ya sah-sah saja Gak ada masalah Ini jauh lebih baik Sehingga Kenapa Ketika kita Bicara tentang Tanaman kelapa sawit Ini Kemudian Di sini Dikasih pelepah Ini pelepah Disusun Seperti ini Maka daerah Yang di bawah Pelepah Makanya Bawa pelepah Disini Ataupun di gawangan Mati Yang ketika disusun Dalam bentuk Yang utuh Maka biasanya Di daerah yang lembab Inilah akan Merangsang Pertumbuhan Akar serap Dari tanaman kelapa sawit Semakin banyak Semakin banyak yang Ada daerah lembab Seperti ini Maka Bawa perakaran Akan berkembang Dengan sangat baik Namun Sekali lagi Efisiensi Tabrakannya adalah Dengan efisiensi Penggunaan tenaga kerja Kalau kita yang Mampu nyalahan sendiri Kemudian motong Sendiri Disusun sendiri Jauh lebih bagus Memang dilakukan Seperti ini Namun Kalau yang Kita harus bayar lagi Nambah biaya lagi Mungkin diletakkan Secara utuh saja Di gawangan mati Yang penting Rapi Dengan lebar 2-2,5 meter Kemudian yang kelima Penyusunan pada teras Apa yang di pada teras Dinding teras Yang berteras Kita cerita teras Teras itu rata-rata Miring seperti ini Ini dindingnya Ini miring Kemudian Biasanya adalah Diletakkan di Pada bibir terasnya Bukan pada dinding terasnya Hal ini sangat Apa namanya Biasanya dipotong Juga ada Ada yang Gak dipotong Juga ada Yang penting Adalah sebenarnya Tetap Tidak mengganggu Operasional Di terasnya Karena teras ini Misalnya lebar 4 meter Kemudian Berada di sisi sini lagi Karena bahwa Tanaman yang ada Di teras ini Penanamannya adalah Sekitar 1 meter saja Memang dia nanti Relatif ketika tanaman kecil Mesti akan membentur sini Maka tidak bisa Ditata di Dinding terasnya Sehingga Biasanya penataannya Adalah di bibir terasnya Sehingga Ketika dipotong menjadi Tiga tidak menjadi masalah Sehingga rapi Tidak mengganggu Operasional Kerja yang ada Di Lahan kelapa sawit Yang berbentuk terasan Kemudian yang ke-6 Adalah penyusunan pola Areal aplikasi limbah Lain yang saya sampaikan Aplikasi limbah Ataupun effluent Atau limbah cair Dari pabrik kelapa sawit Umumnya adalah Bercapai datar Tidak mungkin tidak datar Karena berisi tentang kolam-kolam Berisi banyak kolam-kolam Dengan ukuran dua Ini kolam Kemudian ini kolam lagi Ini kolam lagi Yang dilakukan di bawah gawangan mati Nah ini adalah 3,2 Kali 2,4 Dalamnya adalah Setengah meter Untuk kolam limbahnya Pertanyaannya Apakah penyusunan Penyusunan pelepah Di effluent ini Di gawangan mati Sudah penuh Pak Wendi Dengan kolam-kolam Seperti ini Bagaimana Ketika Penataan pelepah Di karel effluent Maka biasanya Khusus di daerah effluent Yang datar sekalipun Maka pelepahnya Adalah dipotong menjadi 3 Sehingga bahwa Penyusunan tidak di gawangan mati Karena gini Misalnya Seperti apa ya Ini Ini adalah gawangan Gawangan matinya Kemudian disini Nanti ada tanamannya Disini ada tanamannya Pelepahnya dimana Akan disusun disini Akan disusun disini Dalam bentuk Apa namanya Disini Nanti ditata lagi disini 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 Yang penting Jangan operasional Karena ini pasar pikulnya Kesini Tidak boleh terganggu Sehingga dipotong menjadi 3 Sehingga jangan mengganggu Operasional pamanan Yang melewati Pasar pikulnya Sehingga memang dipotong Menjadi 3 Dan dipancang Supaya tidak berlarian Karena kalau dipotong Menjadi 3 Kemudian Bahwa Berselema Atau Tersebar Tidak tertata rapi Juga akan mengganggu Operasional Sehingga harus dipancang disini Dimana dipotong Menjadi 3 Mungkin itu yang dapat saya Sampaikan pada kesempatan Di malam hari ini Tentang penyusunan Pelepah Intinya bahwa Pelepah adalah Bagian Dari Mengembalikan Biomasa Dari tanaman kita Ke lapangan Artinya bahwa Bahan organik Sebenarnya Dicanam ke lapangan Itu adalah Dikembalikan lagi Ke lahan Dalam bentuk Pelepah ini Pelepah disusun Rapi Di gawangan mati Pada umumnya Namun juga Ada yang Pelepah dipotong Menjadi 2 Dipotong menjadi 3 Tergantung lahannya Namun secara umum Yang ada di lahan datar Adalah Ditata utuh Pelepahnya tanpa dipotong Disusun rapi Di gawangan mati Beberapa Yang paling penting Adalah Pelepah ini disusun rapi Jangan mengganggu Operasional Kemudian Penyusunan Pelepah yang rapi Tertumpuk dengan rapi Akan menyebabkan Sebuah kelembaban Di bagian bawah Yang akan merangsang Pertumbuhan akar serapnya Sehingga Ini adalah bagian yang penting Untuk dalam Merangsang Perkembangan akarnya Bahkan Ada beberapa Yang memupuk Di bawah Pelepah ini sendiri Walaupun secara efisiensi Biaya sangat tidak memungkinkan Kemudian yang terakhir Letter U Jika Bapak Ibu semua Adalah petani Kelapa sawit Mengelola lahan Sekitar 2 hektare Dan mampu menatanya Jauh lebih bagus Menggunakan letter U ini Karena 1 akan meningkatkan Banyaknya luasan Daerah yang lembab Yang akan merangsang Pertumbuhan akar serap Dan yang kedua Adalah sekali lagi Ketika dia lembab Merangsang akar serap Dan akan menahan Aliran permukaan Yang akan memenuhi Kebutuhan air Bagi tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!